Oke, summon lagi, bisa 4 kali lagi Wow, ini dia guys Dan, wow Gila, tadi ada yang komen di video saya yang sebelumnya Bang, buka 10-10 biar dapet legendary Dan saya buka 1 baru dapet ini ya Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur Yang ada di Summoners Wars Los Centuria ini ya Dan juga bagaimana caranya untuk gacha dan juga re-roll ya Oke, nah sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Biar kalian semua tau kalau Bang Buluk lagi update video terbaru Buat kalian semuanya Oke, nah jadi untuk meng-unlock semua fitur yang ada di game ini Atau mungkin buat bisa ngebuka semuanya gitu Kita harus melakukan Duel Mode disini ya Nah di sebelah kiri atas itu ada Trophy nih ya guys ya Jadi Trophy-nya ini nanti untuk ngebuka ini Tapi tidak hilang Kayak Single Mode itu kan kalau kita waktu awal main Nggak kebuka ya Territory, Alliance, Quest, dan lain-lainnya itu belum terbuka Kalau kita belum melakukan Duel Mode ini ya Jadi kayak kita harus rank dulu gitu guys Naikin rank-nya untuk ngebuka fitur-fiturnya Oke, nah yang pertama yaitu dari Territory Territory ini kayak untuk bikin craft-craft sama mission ya Nah jadi disini ada Mission Office Di mana kita bisa menyelesaikan mission harian Jadi kalau kalian mau menyelesaikan Kalian klik yang disini Kelemahan musuh di atas Nah jadi nanti disini ada rekomendasi karakter yang bisa kita pakai Kita bisa pakai dan power minimalnya disini mencukupi Oke, kita oke saja Hadehnya apa bang? Hadehnya untuk crafting run ya Oke, disini kita butuh yang tanah Saya punya kebetulan 3 Dan battle powernya itu kurang ya Tapi ada peluang suksesnya 77% Kita coba aja Oke, disini sudah semua Jadi tinggal nunggu ya Itu 1 jam 59 menit dan juga 3 jam Oke, setelah itu ada craft building Jadi disini untuk membuat run ya Run ini nanti dipasang di karakternya Oke, disini ada low, mid, dan high Jadi untuk bisa bikin yang mid ini Butuh level pemain level 5 Sedangkan saya baru level 3 ya guys ya Oke, nah runenya disini kita bisa memilih di antara 3 ya Tapi jadinya ngacak di antara 3 itu Untuk efeknya kalian bisa lihat disini Nah, ini dia efek-efeknya Jadi nanti buildnya itu beda ya Dengan summoner wars yang versi sebelumnya Mungkin saya bakalan bikin yang resistance 30% ini untuk yang bagian depan yang buat ditonjok-tonjok Biar nggak cepat mati Atau yang guard Mungkin vampire ini atau vampire ini Bisa kita pakai untuk yang skillnya area-area ya guys ya Jadi dia bisa life steal gitu Bisa penuh lagi darahnya Oke, disini ada magic shop Kita bisa lihat Disini kita bisa beli salah satu cardnya Oke, disini saya punya 4 per 5 Kita coba beli 1 Dan bank, jadi 5 per 5 Oke, disini kita bisa beli Dan itu bisa refresh ya Oke, next Lanjut ke aliens Aliens ini mungkin di game lain bisa dibilang Clan, guild Atau seperti itu ya pokoknya ya Nah, disini kalian bisa join gitu Disini saya sudah join Bang, cara joinnya gimana? Kalian bisa Disini ada chat kan? Disini ada chat Kalian bisa lihat Biasanya masuk plan gitu Kalian bisa buka info kayak gini Kalian lihat ini aliensnya Terus kalian ketik manual ya Kalian ketik di aliens office ini Kalian ketik disitu Nanti ada disuruh ngetik gitu Kalian masukin Dan kalian bisa langsung minta bergabung Oke, disini ada aliens shop Nah, ini ya Aliens shop ini lumayan ya guys ya Ada hero card gini Tapi kita harus mengumpulin aliens coinsnya 500 ya Oke, disini ada aliens trading post Disini kita bisa bertukar kartu dengan teman Yang satu aliens dengan kita ya Jadi kalau kita butuh kartu apa Kita bisa minta guys Kita bisa minta karakter gitu ya Ke teman satu aliens Oke, terus disini ada quest Nah, ini yang daily questnya ya Kalau kalian bisa menyelesaikan Dapet hadiah 100 kristal ya Tuh, terus disini masih ada mission-mission yang belum selesai Dan ini juga ada tantangan Atau mungkin achievement Bisa juga Banyak ya Ini ada Achievement juga Tuh, miliki 20 jenis monster Dan dapet kristal Kristalnya nanti dipakai buat apa bang? Kristalnya dipakai untuk gacha Oke, nah terus di single mode ini sama kayak storynya ya guys ya Tuh, jadi jalan-jalan gitu Tapi ini mapnya Kayak sama kayak versi sebelumnya ya Oke, disini untuk ngebuka saya harus mencapai bronze 1 di rank battle Nah, sedangkan rank saya itu baru bronze 4 ya Jadi, harus grinding-grinding dulu untuk ngebuka modenya Terus yang 1 dead ini juga belum terbuka Ini adalah boss-boss dari misi si EG battle-nya ini ya guys ya Jadi kalau nanti kebuka semua ada boss-bossnya Kita bisa selesaikan, bisa lawan Tapi untuk bisa ngebuka ini kita harus Bronze Ya, kita harus rank-nya harus tinggi Jadi memang bener-bener ini PvP ya pak ya PvP mulu ini guys Untuk melawan orang lain Dan, disini ada shop Transmog ini kayak kostum gitu ya guys ya Kayak kostum, ini kita bisa lihat kostumnya sih lapis ya Karakter favorit saya di Summoner Suarez guys Tapi kalau di Summoner Suarez versi ini Kayaknya lapis kurang bagus ya Kurang, kurang guys Oke, terus disini ada monster Nah, ini ada kayak Ya, kalau kita mau nge-fuse karena kita udah punya 5 per 5 yang dibutuhkan Kita bisa naikin levelnya Tuh Karena dia naik level Jadi attack dan defense-nya itu naik ya HP-nya naik Disini ada achievement-nya Capai banner level 5 Dapat crystal lagi lumayan Nah, ini dia Oke, nah disini adalah koleksi kartu saya Dan ini koleksi spell saya ya Disini saya belum ngebuka semuanya juga guys Karena ya baru main, baru bikin idea pak ya Oke, nah Terus disini adalah formasi Formasi dari Yang kita punya ya guys ya Jadi yang paling ini ada urutannya Satu, dua, tiga, empat Jadi kalau yang satu ini digebuk mati Musumnya bakalan gebuk yang nomor dua Nomor tiga, empat, dan seterusnya ya Jadi ada urutannya Karena battle-nya itu kita Sambil nyekil Tapi sebelum kita nyekil kan Dia pukul-pukulan normal gitu ya guys ya Jadi yang paling depan yang dipukul nanti Jadi sebisa mungkin Yang bagian depan ini yang keras-keras ya Kalian taruh Biar nggak cepat mati Atau support-nya kalian banyakin Bisa juga bagian belakangnya ya Oke, nah Terus disini ada yang namanya Summon Dan ini dia gachanya ya Wow, by the way saya bisa summon tiga kali Oke, kita summon yang biasa aja dulu Dan putih tiga-tiganya, oke Wow Saya sudah punya banyak yang ini Yek, dapet dua, oke Dan sek lagi Jadi disini bisa dapet kali dua Bahkan kali sepuluh ya GG juga, oke Kita coba satu kali lagi Oke, putih lagi semua Vin, Vin saya sudah ada banyak Elusia, oke Vin lagi, tuh Dikali sepuluh cuy Oke, disini kita langsung Summon-summon aja ya Disini kita gacha ya mungkin Nah, padahal gachanya gratis ya Disini ada yang pakai buku Buku ini berarti Menyelesaikan mission-mission Dan juga dapet dari event ya guys ya Oke, disini kita summon Satu kali aja dulu Warna apa dia Warna putih Oke, ini apa Saya baru dapet nih guys Oh, Konamiya Wah Ini salah satu yang saya pakai di Summoners Wars Versi sebelumnya Konamiya Oke, disini kita langsung Sepuluh kali aja ya Biar Kalau bisa dapet legend Tapi kalau gak dapet Kita bakalan re-roll Re-roll itu berarti Artinya kita bikin Akun baru ya Untuk gacha Oke, kita langsung Dan Bang, ini dia Uh, ada yang kuning ya Oke, ini apa Ini skill Card Jadi kita gak dapet Yang bagus ya Oke, kali 3 Fin ini kurang Bagus ya guys Oke, dapet ini Baru Katanya Dapet roid lagi Kali 10 Buset Ini baru lagi Oh Ini Ini Saya lupa namanya Colin Iya Oke Langsung kita buka Semuanya ya guys Kelamaan Kelamaan pak Oke, dapet Api lagi Oh, saya dapet Skillnya Wow Xenonnya dapet 10 Dapet Spellcard Oke Lumayan ya Karena saya belum punya Dan Oke Disini kita bisa Gacha Lagi Pakai Kristal Kita langsung aja Yang 10 kali ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Dan Dan Yap Tidak ada Dapet Bintang 5 ya Oke, kita langsung Buka semua lagi Badut Protection Shield Nah, ini Ini lumayan bagus nih guys Yang golem ini ya Divine Protection Efek Inflosif Wow Oh, ini yang Ini yang GGWP Ini guys ya Bagus banget Oke Karena Kristalnya Tinggal Segini By the way Disini ada Hadiah Mileage Saya dapet apa Oh, ini Oke Sopia Sopia lumayan Sering dipake Banyak orang ya Kayaknya ini Bagus guys Sopia ini guys ya Saya coba Rank dan Banyak banget Dipake Oke, kita Habiskan aja dulu Oke Busuk Gak bisa Diskip ya guys Kalau baru Oke, summon lagi Bisa Bisa 4 kali lagi Wah Wah, ini dia guys Dan Wah Gila Tadi Ada yang komen Di video saya sebelumnya Bang, buka 10-10 Biar dapet legendary Dan saya buka 1 Baru dapet ini ya Oke, kita lihat Siapakah dia Dan ini dia guys Saya tidak tau Oke Wow Sepertinya Keren ya ini Oh, ini support Oke Busa Berikan immunity Dan shield Ke semua teman Yap Ini support Dan ini bagus banget Oke Kita masih Bisa 2 kali Summon lagi Dan Bang, putih ya Xenon lagi Buset Xenonnya banyak banget Saya punya Oke, bisa 2 kali lagi guys Hijau Not bad Orion Dikali 10 Wait Saya mau lihat Orion ini Mengacak kartu musuh Berikan efek antara hapus Efek baik Oh Efeknya acak Oke Oke Satu kali lagi ya Dan ini dia Yang terakhir Hijau Putih Sorry Putih Elus ya Dikali 3 Oke Elusnya Jelek ya guys Dipakai ya Saya tidak suka Elusnya Oke, jadi disini Sudah habis semua ya Saya tidak punya lagi Ini tidak ada Tidak ada Dan kita akan coba Re-roll ya Jadi Ngeroll pakai Usa upgrade Saya ditawarin 48 dolar guys Itu mahal sekali ya Oke, disini Kita akan coba Re-roll Jadi bagaimana caranya Untuk re-roll Kita disini ke Pengaturan Terus kita bisa Log out Kita log out Dan disini Kita bisa login Dengan hype Facebook Atau via Google Play Disini kita bisa Oke Kita bisa Login Sebagai tamu dulu Nanti mungkin kalau dapat bagus Kita bisa Oke, jadi disini Saya masuk sebagai tamu ya Nanti kalau bagus Kita bisa Hubungkan accountnya ya Mungkin ke Facebook Atau ke Google Kalian Jadi disini Saya selesaikan aja dulu Tutorialnya Dan kita re-roll Gacha nya ya guys ya Oke guys Disini saya sudah Menyelesaikan Tutorialnya ya Jadi setelah Menyelesaikan tutorialnya Kita disini Tinggal Ambil Semua hadiah Yang dikasih Sama GM nya tuh Oke Ini kita ambil Juga Dan Disini Kita Lihat dulu Di monster Kita ambil-ambil Crystal yang ada Disini ya Tuh Ambil Buat nambahin Nanti Gacha nya Gitu ya Oke Disini ada Chippen nya Kita ambil-ambil Aja guys Oke Di Ramagos Ini salah satu Karakter andalan Saya di Summoner Swar Sebelumnya Karena Damagenya itu Berdasarkan dari HP yang hilang Jadi makin gede HP nya dia yang hilang Makin gede Damagenya ya guys ya Jadi dia dipasang Run HP Dulu Oke Dan Ini yang terakhir Nah ini dia Sekarang kita langsung Gacha Kita langsung Summon ya Nah disini ada 6 Dan 2700 Saya punya 2900 Jadi kita langsung Summon-summon aja Apakah kali ini Saya bisa dapet Legendary lagi Wow Reflection Shield Nyimpan Damage yang diterima Kembalikan Damage yang diterima Kepada musuh Paling depan Wow Keren juga ini ya Spell card nya Dikali 25 Cuy Wadidaw Wow Serem juga Pak Dapetnya bisa langsung 25 ya Oke Dapet hijau Maaf Dikali 3 Oke Nice Mana nih Yang kuning-kuning Yang kuning-kuning Kenapa ini hijau Oke Oh Dapet yang Elemental Api Oke Grafis nya Bagus ya Tapi gameplay nya Berubah Dari summoners wars Yang sebelumnya Oke Oke Dapet Lagi ya Spell card Dikali 3 Wow Kita Summon-summon Lagi Dan ini Ini yang Ungu ya Oke Bukan yang tertinggi Guys Tapi kita liat aja Dapet apa Dapet lapis Dan cuman dapet 1 Oke Kita Summon terus Jadi ini Reroll nya Tapi Sepertinya Saya akan melanjutkan Karakter saya yang sebelumnya Oke Dapet Si Ini ya Si Shannon Shannon juga Saya pake Di Summoners Wars Presi sebelumnya Karena dia yang Bisa ngasih buff Gitu ya Guys ya Jadi untuk Lawan Bosing-bosing Itu kita perlu Buff Dan De-buff Oke Colleen Dapet 1 Kita gacha yang Satu kali Satu kali aja Mungkin saya Hockey nya di Satu kali Satu kali aja Gitu Oke Dapet Roid Dan Will Mana ini Kok putih-putih Terus nih Oke Benar Juga Di Summoners Wars Sebelumnya Saya pake Untuk ngebuff Biar dia bisa Turnnya lebih cepat Tapi disini Sepertinya tidak berguna Oke Dan Iya Putih Oh Ijo Oke Oh Dapet yang ini Orion dikali 1 Wow Mana nih Mana nih Kuning-kuningnya nih Mana kuning-kuningnya nih Cuy Putih lagi ya guys Konami ya Oke Uh dikali 10 ya Konami ya ini healer ya guys ya Oke Kita buka-buka lagi Jadi Tetep dipake ya guys Card-card yang kayak gitu Nanti kalo Mau bossing Misalnya Bossnya api gitu Kita bisa full Taruh elemen Air ya Jadi konami ya juga Kepake nanti Kalo ada boss yang api Wow Ini dia ungu lagi ya Dan Apakah Masa lapis lagi Uh Oh Yap Yap Saya lupa namanya ini Copper Oke Tapi saya butuhnya Yang kuning pak Iya Ijo lagi Ramagos lagi Dikali 10 Buset Wow Ini enak juga nih Dibuild nih Ramagos ya Oke Dapet ungu lagi Gak dapet yang Kuning-kuning kita ya guys ya Kali ini Dapet lapis Dapet lapis dikali 3 Wow Lapisnya bisa langsung Naik level nih Tinggal 225 Kita coba balik Ke tap monster Nah disini Kita unlock Yang achievementnya Ambil-ambilin ya Nah gitu Jadi dapet Beberapa kristal lagi Lumayan kita bisa Mungkin gacha Sampai 2 kali lagi Gitu guys ya Tuh Jangan langsung Di exit gitu Kalo dapet jelek Siapa tau kan Jadi bisa diterusin aja Gitu loh Oke Tinggal 2 Oke dan disini Spell Spellnya tidak ada Achievementnya Hanya pilihan Upgrade Oke sudah habis Kita ambil semua ya Kristalnya udah kita Ciduk semua nih Dan disini Gak ada Gak ada Oke Di shop sini Kalo gak salah Ada gratis Siap Kita dapet gratis Nah Jadi 500 Yah kurang dong ya Oke kita bisa summon Satu kali aja Berarti ini Kita coba summon Satu kali lagi Iyap Tidak dapet ya Ijo Putih Dan ini dia Semuanya lumayan keren Animasinya saya suka Oke dapet Kalian 10 Oke Jadi Kayak gitu ya Caranya Nah kan ini dapetnya Jelek Kita bisa ke Pengaturan Account lagi Kita lock out Lagi ya Kita bisa lock out Lagi Untuk Gacha lagi Oke Sekian dulu aja Video Bang Blok Kali ini Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ke temen-temen Kalian semuanya Kalau Bang Blok Ada salah kata Bang Blok Mohon maaf Bang Blok Undur diri dulu Bye Bye Bye